Intro Dari hasil olah TKP Polisi ungkap detik-detik meninggalnya Lina Kabit Humas, Polda, Jawa Barat, Kombespol, Sabtono Erlangga mengungkapkan detik-detik meninggalnya Lina Zubaidah mantan Isti Sule berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara Diketahui putra sulung Lina, Rizky Febian sudah melaporkan meninggalnya Sang Ibunda yang dinilai janggal ke Polestabes Bandung pada Senin 6 Januari 2020 Pihak kepolisian pun langsung melakukan olah TKP menghimpun informasi dari para saksi hingga melakukan otopsi pada jenazah Lina Sabtono menyebut kini pihaknya sedang dalam proses mengecek kebenaran informasi dari para saksi dengan hasil otopsi Saksi sudah memberikan gambaran umum Nah, gambaran umum ini ke arah mana Pak? Apakah sama gambaran umum dengan kecurigaan bahwa meninggalnya ini tidak wajar ada luka lebam? Saat ditanya seperti itu, gambaran umum tentunya pada saat peristiwa kejadian Bagaimana Ibu Lina waktu jatuh? Jawab Sabtono Kini pihak kepolisian tengah memproses informasi dari para saksi diantaranya anak Lina, putri Delina hingga sang adik Ariyani Nah, ini kan tentunya suatu gambaran kita cross-check dengan keterangan saksi-saksi yang ada di tempat waktu kejadian Terang Sabtono Ya, termasuk putri dan almarhumah juga ada di rumah tersebut Sudah kita ambil keterangan termasuk pada adik dari Ibu Lina juga Kita minta keterangan sambungnya Nah, tentunya keterangan-keterangan kesaksian-kesaksian dan bukti-bukti dan didukung dengan dari hasil otopsi ini kan untuk mencari suatu kesimpulan akhir peristiwa itu sendiri Dari keterangan para saksi, Sabtono membeberkan kesimpulan sementara detik-detik Lina meninggal dunia Lina disebut jatuh setelah beribadah sholat subuh dan melepaskan mukena Ibunda Rizky Vibn ini langsung dalam kondisi tidak sadarkan diri dan tengkurap Dari keterangan di TKP bahwa Ibu Lina habis selesai sholat subuh Ditemukan sudah dalam kondisi jatuh, tengkurap, dalam kondisi tidak sadarkan diri Jelas Sabtono Dari informasi yang diketahui di dalam suatu pengolahan TKP Dari informasinya selesai sholat subuh Selesai melepas mukena Jadi bukti jatuh, tengkurap, dalam kondisi tidak sadar Paparnya Itulah guys Ungkapan polisi setelah melakukan olah TKP di rumah Lina Zubaida Lalu bagaimana buat kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton